kembali lagi guys in my channel jejak ricat waktunya kita ngedrip lagi salam sehat untuk kita semua ya teman-teman semoga semua selalu diberi kesehatan masih di seputaran desa songbanyu ya guys yakni desa terjauh yang ada di daerah istimewa Yogyakarta dan mumpung masih dalam suasana libur tahun baru teman-teman bakal kita ajak ya untuk berwisata menuju pantai sadeng wow mantap kan hehehe lokasi pantai sadeng ini memang tersembunyi ya dibalik perbukitan gunung sewu ini dan jaraknya dari kota Yogyakarta kurang lebih sekitar 90 km di sepanjang perjalanan kita disukui pemandangan yang sangat indah dan epic ya guys ya seperti di kiri jalan ini banyak banget pohon kelapanya ya itu artinya kita sudah mendekati kawasan pantai selain dijadikan sebagai tempat wisata pantai sadeng ini juga merupakan pelabuhan perikanan terbesar ya guys yang ada di daerah istimewa Yogyakarta perlu teman-teman ketahui juga ya kalau pantai sadeng ini dulunya juga jadi muaranya sungai bangawan solo purba sedangkan untuk aliran sungai purbanya sekarang sudah berubah jadi kawasan kawasan pertanian ya untuk kawasan pertaniannya mungkin di kanan jalan ini ya guys tapi kurang tahu juga hehehe Oke teman-teman kita sudah memasuki dapuraya masuk pelabuhan perikanan pantai sadeng untuk memasuki kawasan wisata pantai sadeng ini kita dikenakan biaya per orang sekitar 5.000 rupiah ya Wow murah juga ya guys begitu masuk kawasan wisata pantai ini kita langsung disambut dengan jajaran perahu-perahu para nelayan ya yang lagi pada bersandar gak nyangka ya guys kalau di laut selatan yang terkenal dengan ombak garasnya ada pelabuhannya juga pelabuhan perikanan sateng ini dibangun di atas tanah milik kesultanan Yogyakarta ya berkembangnya sadeng ini sebagai pelakuan ikan terbesar di daerah istimewa Yogyakarta ternyata teman-teman punya cerita tersendiri ya sekitar tahun 1983 rombongan nelayan ikan dari gombong provinsi Jawa Tengah datang ke tempat ini mereka ini menganggap kalau sadeng ini sangat berpotensi besar ya sebagai tempat melaut tapi tantangannya cukup berat ya guys bukan hanya karena ombak laut selatan yang terkenal ganas tetapi kepercayaan penduduk sentempat yang tak memperbolehkan melaut ya dan wilayah pantai yang konon masih wingit para nelayan gombong pada waktu itu berkeyakinan siapa aja yang berani tinggal di sadeng ini akan diberi kekuatan untuk hidup akhirnya bertahanlah rombongan nelayan ini sedikit demi sedikit hingga hasil tangkapannya pun terus meningkat ya guys bahkan untuk saat ini pun para nelayan yang ada di kawasan sini banyak yang berasal dari luar daerah ya guys oke teman-teman sehabis ngomongin tentang sejarah berdirinya pelabuhan ikan ini mendingan sekarang kita happy-happy ya nikmatin pemandangan indah di sekutaran pantai ini he he di liburan tahun baru seperti sekarang ini pengunjung pantai ini lumayan rame juga ya di sini pengunjung bisa menikmati indahnya lautan lepas samudera India selain itu juga bisa melihat hijaunya perbukitan yang mengelilingi pantai ini ya guys ombak laut yang ada di pantai sadeng ini juga tidak terlalu besar ya guys hal ini dikarenakan pantai ini memang berada di kawasan teluk apalagi ada tanggul penahan ombaknya seperti ini he he sebenarnya desa song banyu ini memiliki tiga pantai ya guys yakni pantai krokoh pantai baronan dan juga pantai sadeng ini dan untuk yang dikelola baru pantai sadeng ini ya bagi teman-teman yang datang dari luar kota pengen menginap di kawasan pantai sadeng ini ada hotelnya juga ya namanya itu adalah hotel suling indah teman-teman bisa cari sendiri ya oke teman-teman cukup sekian dulu perjalanan kita hari ini pokoknya jangan lupa ya di like share dan juga subscribe biar kita bisa menjelajah terus seantai ronogi yuk guys bye bye bye